Oke, jadi ini adalah setting aquarium atau setting aquascape yang saya buat ya, ini kurang lebih sudah sekitar satu minggu, jadi kira-kira seperti ini, kondisi akhirnya dan kondisi escape-nya ya, oke, baik, sekilas saya akan diabarkan bagaimana pembuatan setting dari aquascape sederhana ini, jadi jujur ini pertama sekali saya membuat aquascape dan masih belajar, jadi nanti kalau ada yang perlu dikoreksi silahkan aja diketik di kolom komentar ya, disampaikan saja Nah, jadi saya membaca atau melihat berbagai literatur, referensi, dan ini yang paling sederhana nanti akan saya jabarkan bagaimana saya membuat jenis aquascape atau setting aquascape yang paling sederhana menurut saya Oke, tangki yang saya gunakan atau apa yang saya gunakan ini kurang lebih ukurannya panjangnya itu kurang lebih sekitar 60 cm ya, panjangnya 60 cm, kemudian ini lebarnya sekitar 28 atau 30 ya, dan ini tingginya sekitar 30 cm juga Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini, ini tangki yang ukuran terbilang kecil sih sebenarnya, tapi ini sudah cukup oke jika dibuat dengan aquascape Dan disini nanti ada komponen-komponennya seperti tanaman-tanaman air ya, terus ada pasir, ada perbatuan, dan bisa saya tunjukkan disini ada pasir malang ya, kemudian ada juga saya gunakan kupuk ya, kupuk untuk aquascape Dan komponen lainnya itu adalah seperti filter dan pompa ya, seperti saya jabarkan bagaimana Oke, secara sederhana ya, dalam proses pembuatan aquascape kita harus membutuhkan substrat sebagai tempat hidupnya tanaman-tanaman air ya, jadi substrat itu ada berbagai macam ya, jadi yang dikenal dalam aquascape ini Tapi yang paling sederhana itu, yang paling populer itu adalah, ini adalah dikenal dengan pasir malang ya, di pasir malang seperti tanah hitam, tanah liat biasa ya Nah, ini kurang lebih ukurannya ini sekitar 1 kg ya, masih 2-1 kg, dan ini juga ada namanya pupuk ya, pupuk aquascape, ini saya pakai yang merk natural one ya Oke, nah ini pupuk, matangnya kurang lebih seperti ini Basic fertilizer aquascape atau pupuk dasarnya, jadi ini kurang lebih diaplikasikan ya Di dasar pada permukaan aquascape Pada dasar permukaan aquascape Oke, jadi ini yang digunakan, kemudian boleh divariasikan dengan jenis-jenis bebatuan dan kerikil-kerikil Sebagai pasir juga boleh sebagai penambah estetika Jadi dua ini yang saya gunakan ini sangat dasar dan ini saya pikir paling sederhana ya, paling murah juga Oke, saya coba henti Dan ini Oke, jadi ini kondisinya, kondisi aquascape yang sudah jadi Bisa dilihat ya, ada berbagai macam tanaman Di sini kurang lebih airnya ini saya biarkan ya Jadi ini saya treatment, airnya ini kurang lebih sudah 1 minggu Di sini ada jenis tanaman paku-pakuan, bisa dilihat paku-pakuan ini Nah, tanaman paku-pakuan Kemudian ada rumput-rumput Ya, paku-rumput Tapi ini kayaknya Sudah ditumbuhi alga coklat ya Ini idrilla, dan idrillanya kayaknya ini mati Nanti kita ganti, kemudian ada Ini juga ada kaku air ya Nah, ini juga ya Terus ada juga tuh Rumah bateri, kerikil, dan ini rumah keon Sebagai dekorasi aja Jadi ini airnya nih saya tiri, saya treatment dulu Sekitar 1 minggu Di filter, dan diberikan cahaya Agar apa, agar Apa namanya ya Gas-gas beracun, atau larutan-larutan racun dalam air ini ya Kita gunakan air pump ini Dapat terahirasi dan menguap Kemudian agar kondisi air ini stabil Tumbuh alga, dan dapat Tumbuhnya mahluk hidup, ekosistemnya berjalan Dengan baik di dalam tank ini Oke, nah ini akhirnya sudah jernih Ini pada awalnya itu sangat kuruh ya Bisa dilihat pada awalnya sangat kuruh Dan ini saya coba juga taruh Satu jenis ikan Gabus ya Sebagai melihat indikator aja Melihat bagaimana dia Dia mampu pertahan hidup atau enggak Jadi sekitar 1 minggu ini saya masih lihat Ikannya Dan ini saya gunakan adalah pompa dari Kiyosaki ya Kiyosaki kurang lebih seperti ini Ini pompa Pompa dalam ya Pompa dalam itu Water pump SP1200L ya Ini pompa dalam 15W Dan ini saya gunakan juga dari Lampu Lampu juga Lampu Dalam air juga ya Lampu dalam air ini Ini Sinar UV cenderung warnanya itu biru Ini 5W Jadi lampunya lampu dalam air Nah gitu lagi ya Kemudian disini juga ada filter Ini try filter biasa ya Try filter biasa Box filter biasa Ini ada dijual juga Banyak saja di pasaran ya Nah ini Yang dalamnya kita isikan filter mekanik Dan filter Biologis Jadi filter mekaniknya itu berdiri dari Kalau misalnya Ini sudah 1 minggu ya Jadi kotorannya ini sudah Airnya sebenarnya sudah di aerasi Dan sudah di filter Ini filter mekaniknya Dari busa aja Kemudian di bawahnya itu Bakteri di bawahnya itu ada Ada rumah Bakteri dan Bakteri dan Arang Ini sebagai filter Biologis 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 seperti itu Jadi Dalam pembuatannya ini Saya mengaplikasikan Yaitu saya pertama sekali itu Memberikan Lapisan tanah Atau lapisan pasir malangnya ini Namanya pasir malang Tapi bentuknya seperti tanah Lihat aja Jadi saya aplikasikan tanah ini Lihatnya ini Sebagai lapisan paling dasar Ada berbagai macam metode Ada yang menaruh dulu Krikil dulu di bagian dasar Atau ada juga yang memberikan Rumah bakteri Ada bagian dasar Tapi Itu sama saja ya Semakin komplit Pastinya tentunya akan semakin baik Tapi Di sini saya hanya menggunakan Pasir malang aja Sebagai lapisan dasar Kurang lebih di sekitar 2 sampai dengan 3 cm Merata Kemudian Saya aplikasikan pupuk Pupuk dasar Pupuk dasar ini juga Sekitar 2 sampai dengan 4 cm Jadi pasir malang Pupuk dasar Pupuk dasar ini sangat baik Untuk pertumbuhan tanaman Dalam air ya Kemudian Saya tutupi lagi dengan Lapisan ketiga itu Saya tutupi lagi dengan Nah ini Pasir malang lagi Pasir malang Baru dibentuk dekorasinya ya Dibentuk dekorasinya Dan di sini saya sisipkan Ya pasir Ini pasir biasa aja Pasir pantai biasa Pasir pantai Kemudian ada Kebatuan kerikil Kebatuan kerikil Saya susun kebatuan kerikil Kebatuan kerikil di sini Di sini Di pucuk sini Kebatuan kerikil Di sana juga Seolah-olah Membentuk aliran Aliran sungai Tapi yang saya buat ini Sangat sederhana Kemudian Yang putih ini adalah Rumah bakteri Ini persifat poros Keramik rumah bakteri Atau keramik ring Untuk pertumbuhan bakteri Saya aplikasikan di sini Kemudian ada bebatuan juga Tubuh bebatuan Nah bebatuan ini tadinya Ini saya manfaatkan untuk Mencegah aliran Dari filter ya Jadi pucuk ini mengisar air Kotor Kemudian dibersihkan Di filter dan akan Turun di sini Tubuh bebatuan ini Agar tidak terlalu deras Nah ini saya maksimalkan Di bebatuan ini Untuk mencegah Harus Filter Dari filter yang terlalu keras Nah ini sebagai dekorasi aja ya Jadi Terus kita takam aja ya Tumbuhan-tumbuhan airnya Ini tumbuhan air yang saya dapatkan Di sekitar kita Ini jenis paku-pakuan Dan lumpur-rumput Segala macam Itu ada dekorasi juga Benar saya berikan kayu di sini Ini kayu sebagai Ya dekorasi aja Dan ini Tumbuhan Kapu airnya Tumbuhan ya Jenis tumbuhan-tumbuhan Seperti ini Ini saya maksudkan Satu minggu ini Adalah untuk Mentreatment air Agar kondisi air itu Baik untuk pertumbuhan Ikan dan tanaman Sistemnya berjalan baik Jadi awalnya memang Sangat keruh Di isi air pertama itu Sangat keruh Baru dipompa Tinggal mengganti filternya Saja dipompa Berulang-ulangnya Nah baru nih Airnya ditreatment Di sini juga saya Airnya bisa kelihatan ya Airnya agak coklat ya Di sini Nah ini di sini Dua hari yang lalu Saya berikan Daun ketapan Karena daun ketapan Sangat bagus untuk Memperbaiki pH Air Nah itu sangat bagus Untuk ikannya Jadi saya aplikasikan Jadi intinya ini Airnya sudah saya treatment Nah nanti Ini sudah sekitar Tunggu dan Airnya akan kita kuras Akan kita kuras Mungkin sekitar Kita sisakan sekitar 30% aja air Di bawah ya Kemudian kita rapikan Kita rapikan Baru kita isi air baru Air baru Dan nanti kita treatment Sebentar Satu maleman Baru kita isi Ikan Jadi kurang lebih seperti itu Kondisinya Bisa dilihat ya Sedikit warna coklat Nanti kita bersihkan Kemudian ada Tunggu alga Coklat ya Tapi ini Wajar Ini untuk Setting tanky Yang baru itu Wajar Tunggu alga Itu adalah indikator Buasanya Ekosistem Di dalam tanky ini Sudah mulai berjalan Sudah mulai baik Nah Lihatlah Nanti kita cross dulu Nanti kita cross dulu Kurang lebih Cisahkan 30% Baru kita isi Dengan air yang baru Kita treatment lagi Untuk Mendapatkan airnya Jernih Oke Kurang lebih seperti itu Nah ini tanky Yang kita buat Nanti saya akan Tampilkan bagaimana Persiapan-persiapan Selanjutnya Oke Jadi ini kita Airnya kita kuras dulu ya Sebelum kita isiin Dengan air yang baru Ini dengan metode Savon ya Penyaponannya Di airnya kita sedot Untuk kita ganti Dengan air yang baru Oke Setelah Tanky nya Di setting ya Sudah oke Baru kita mulai Mengisi airnya kembali Jadi dalam pengisi airnya ini Boleh menggunakan Shower Atau pancuran Seperti itu ya Agar Scape di bawahnya Tidak terganggu Atau bisa menggunakan Plastik seperti ini Jadi di bentang Saja plastiknya Lurus secara bertahap Kita Isi Ya Jadi Skip Atau dekorasi Di bawah ini Tidak terganggu Secara bertahap ya Seperti ini Terima kasih Jangan lupa di Klik tombol subscribe Like dan berikan Komentar-komentar yang membangun Saksikan terus Bagaimana perkembangan Dari Aqua Skip Yang kita Buat ini Oke Terima kasih See you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video